What's up ya gue Arief Balik lagi di channel Arief King Dan kali ini tiba saatnya teman-teman Kita ngeliat bagaimana kerak Dari oli samping Repsol Smarter 2T ya teman-teman ya Karena gue sendiri tadinya juga penasaran banget nih Jasso FD harga 130 up ya 130 ribuan ke atas itu Gimana sih keraknya gitu Dan lainnya sekarang sudah terjawab dan akan gue share ke kalian Jadi jangan di skip oke Dan untuk Businya pertama teman-teman ya Penampakannya kayak gini nih Tuh dia Dan ini warnanya putih ya teman-teman ya Warna bagian dalam businya ini putih Gak kayak yang kemarin-kemarin dia kuning ya Kemarin gue nge-review apa ya Si Unires Nah ini Repsol Smarter Dia putih Setau gue sih putih itu pembakarannya lebih bagus Daripada kuning ya setau gue Karena pernah di-review Itu kalau motor standar Headnya dibuka Patak ya Itu dia businya putih Bukan merah bata teman-teman Setau gue Dan kita lanjut ke head pistonnya teman-teman Dan untuk head pistonnya kayak gini teman-teman Tuh 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 dia tuh Dia berpasir teman-teman Berpasir Berpasir cuma gak banyak Gak sebanyak Unires kemarin teman-teman Ini dikit aja Dikit aja tapi berpasir Dan dia gak tebel ya mainnya Gak tebel ini Berpasir Berminyak Minyaknya kental teman-teman Kental banget Di head piston ya Kental banget Basah Berpasir Dan kental Dan tipis ya Kayak gitu Ini head pistonnya Dan kita lihat Di bagian intinya teman-teman ya Bagian head Bloknya Tapi sebelumnya Ini Setelan standar teman-teman Kenal pot boban ya Kayak biasanya lah ya Blok OS 0 gitu Jadi nanti Jangan tanya lagi Bang kok itu kerak lu seperti itu Jangan-jangan Speknya salah atau gimana Ini udah gue jelasin Dan gue ulang-ulang kali ya Bahwa Ininya Standar Gitu teman-teman Lanjut ke Headnya Dan untuk head bloknya Kayak gini nih teman-teman Oke Dar Kerak dari Oli samping Repsol smarter 2T Di bagian headnya Kayak gini teman-teman Harganya Rp130 Dan dia Jaso FD Ternyata Keraknya Enggak lebih bersih Daripada Yang Jaso FB Yaitu Total High performance 500 Ternyata masih lebih bersih Total teman-teman Untuk keraknya ya Dan by the way Kemarin gue pake Setelan basah Teman-teman Setelan basah itu Lumayan ya Banyak Pake setelan basah sih Gue Gitu Mungkin Dari 2 mingguan itu Ada kali 70% Perjalanan itu Gue pake setelan 50 lah 50-50 Gue pake setelan basah Teman-teman Gitu Jadi Kemungkinan besar Kalau gue Pake setelan standar Dari awal Sampai akhir Dia gak bakal Seperti ini Teman-teman Ini dia Berminyak Ini berminyak Minyaknya Kental Cakep nih Terus Minyaknya Kental nih Dan ini Di pinggir sini Ini dia Berkerak Tapi tipis ya Bukan berpasir Berkerak Tipis Ada sedikit Pasir Terus Di bagian atas Sini Dia hanya Gosong Gosong Kayak lapisan Film doang Tipis Dan di bagian Sini Gosong Gosongnya Tapi gak rata Teman-teman Nih Kalian liat nih Gue Senggel pake Kuku aja Udah Keangkat Gampang banget Dibersihin Teman-teman Kekrat Dari Repsol Smarter 2T Ini sih Kalau menurut gue Masih cukup Ya Masih sangat wajar Teman-teman Karena Gue pake Setelan Basah Basahnya Juga Banyak Gitu Basahnya Gue bikin Agak Di atas Biasanya Gitu ya Teman-teman Dan ini Mungkin Kalau kita pake Setelan Standar Terus Pake Bensin Dimix Dengan Pertamax Atau Mungkin Pake Pertamax Ke atas Gue Yakin Hasilnya Bisa Lebih Baik Daripada Ini Untuk Jasu FD Kayak Gini Menurut gue Masih Wajar Masih Wajar Enggak Wah Masih Wajar Karena Memang Untuk Asapnya Bisa kalian Lihat Sendiri Asapnya Bersih Banget Bahkan Pada saat Mesinnya Dingin Gitu Gimana Pendapat kalian Tulis di kolom Kommentar Dan Nanti kita Diskusi Biasanya Barangkali Ada yang Udah Pernah Coba Dan Punya Krak Mesin Lebih Bersih Daripada Ini Tolong Komen Di Kolom Komentar Thanks For Watching Dan Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Teman Teman Selanjutnya